Hai YouTube, kali ini kita datangkan Xiaomi Mi 6 dan setelah pemakaian awal ada 6 hal yang benar-benar menarik perhatian saya. Mau tau? Yuk langsung aja kita bahas. Sebagai user Mi 5, saya sangat mengakui kalau build quality dari Xiaomi Mi 6 ini jauh lebih bagus daripada Xiaomi Mi 5. Memang, secara desain mereka masih mirip-mirip, tapi dalam material dan feel in hand-nya jauh banget berbeda. Xiaomi Mi 6 menggunakan teknologi 2,5D untuk bagian depannya, dan back cover-nya dibuat sedikit melengkung sehingga lebih nyaman dalam genggaman. Walau masih menggunakan material metal untuk framenya, tapi finishing-nya sekarang dibuat berkilau, jadi kelihatan lebih premium. Lalu, bobot dari Xiaomi Mi 6 hampir setara dengan Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragon, yaitu 160 gram. Jadi, Xiaomi Mi 6 terasa lebih berisi dan tidak kosong seperti Xiaomi Mi 5. Dan salah satu nilai jualan utama dari HP ini adalah splash resistance. Ingat ya, ini splash resistance, bukan water resistance. Artinya, Xiaomi Mi 6 ini masih aman jika terkena cipretan air, tapi jangan coba-coba deh diajak berenang. Dari beberapa tahun belakang ini, flash clip Xiaomi dengan kode nama Mi selalu nggak punya slot microSD. Dan tren itu masih terbawa sampai ke Xiaomi Mi 6. Agak sedih sebenarnya kalau dipikir-pikir, soalnya kita harus hidup dengan hanya mengandalkan internal storage. Untuk sebagian orang, mungkin hal ini bisa jadi deal breaker, tapi untungnya versi standarnya sudah punya storage yang cukup besar, yaitu 64GB. Tapi, yang buat saya kesel sebenarnya bukan itu. Yang buat saya kesel adalah Xiaomi Mi 6 nggak punya headphone jack. Sebenarnya Xiaomi sudah kasih adapternya sih, tapi masa iya sih saya harus bawa ini kemana-mana? Ribet banget kan? Hal ini selalu ngebuat saya kesel, soalnya setiap saya mau nyolokin headphone, saya harus nyari kabel kecil ini. Yang saya yakin beberapa bulan lagi benda ini bakalan hilang. Gara-gara ini saya kepikiran untuk ngebeli earphone bluetooth deh jadinya. Meski nggak punya headphone jack, surprise-surprise, Xiaomi Mi 6 ternyata memiliki dual stereo speaker. Dari dua grill di bagian bawah ini, hanya sebelah kanan yang merupakan loudspeaker, karena sebelah kirinya adalah mic. Dan ternyata earpiece-nya juga berguna sebagai loudspeaker. Jadi saat dengerin musik atau nonton Youtube atau yang lainnya lah, speaker atas dan bawahnya bisa berfungsi sebagai loudspeaker. Dan nggak main-main, suaranya bener-bener kencang dan jernih. Setelah dual SIM, dual speaker, terus kita sampai ke dual terpenting, yaitu dual camera. Xiaomi disenjatai oleh setup kamera yang powerful. Dengan setup dual camera beresolusi 12MP yang memiliki kemampuan telephoto. Yang memungkinkan kita melakukan optical zoom tanpa mengurangi ketajaman dari fotonya. Gile optical zoom loh ini kan. Walaupun besar megapikselnya lebih kecil daripada kakak-kakaknya, tapi lensanya punya bukaan yang lebih besar, yang bakalan meningkatkan kualitas foto saat minim cahaya. Nggak sampai di situ, kamera Mi 6 juga dilengkapi dengan 4 axis optical image stabilization, yang mampu mengurangi getaran pada video dan memudahkan kita untuk memfoto di kondisi low light. Hmm, dasyat ya. Bukan Xiaomi namanya kalau nggak punya spesifikasi internal yang super strong. Kali ini Xiaomi Mi 6 setenagai oleh Helio X20. Bukan, deng. Xiaomi Mi 6 memiliki prosesor terkuat dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 835. Snapdragon 835 punya raw power yang lebih besar kalau dibandingkan dengan pendahulunya Snapdragon 821. Dan ini ngebuat Mi 6 jadi smartphone Android terkuat di list AnTuTu. So, buat AnTuTuTu dia di luar sana, siap-siap masukin HP-nya ke kantong kalau liat Xiaomi Mi 6 lewat. Lalu sesuai dengan namanya, Xiaomi Mi 6 punya RAM 6GB. Jadi RAM-nya lebih besar daripada LG G6 dan Samsung Galaxy X8. Wow, gila ya speknya. Kalau udah ngomongin HP Xiaomi itu, paling enak ngebahas harganya ya. Pali yang termurah dari Xiaomi Mi 6 itu punya spesifikasi RAM 6GB dan internal storage 64GB. Dan harganya di pasar itu sekitar 5 jutaan. Hampir setengahnya dari Galaxy S8 dan Xperia XZS. Padahal prosesornya sama-sama Snapdragon 835. Jadi Xiaomi Mi 6 itu bisa dibilang sebagai salah satu smartphone flagship termurah saat ini. Dan smartphone terkuat di harga 5 jutaan. Jadi nggak usah diregukan lagi deh, Xiaomi Mi 6 adalah salah satu smartphone paling menarik di tahun 2017. Menurut teman-teman, gimana nih Xiaomi Mi 6? Cerita di kolom komen bawah ya. Sip, itulah sekilas dari Xiaomi Mi 6. Seperti biasa, teman-teman bisa request di kolom komen apa-apa aja yang bakal saya bahas di video reviewnya nanti. Dan jangan lupa sundul tombol subscribe biar nggak ketinggalan video reviewnya ya. Saya juga akan komparasi dengan Xiaomi Mi 5 dan mungkin Xiaomi yang lain. Sip lah, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan bye!